Intro Cerita sahabat nabi yang sangat dicintai rasulullah dan sangat mencintai rasulullah Sayyidina Bilal ibn Rabah Sayyidina Bilal ibn Rabah Di saat rasulullah, setelah rasulullah meninggal Beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar Astitik dan berkata Wahai Khalifah Aku minta izin, minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh rasulullah Diulang lagi, wahai Abu Bakar Tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Dijawah oleh Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Tidak kecuali engkau punya alasan Alasanmu apa kau minta untuk tidak adan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan Dibarengi dengan cerai air mata Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad Yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Dan berkata, wahai Abu Bakar Kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah Sebelum waktu solat aku membangunkan Nabi Muhammad Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata Ya Rasulullah waktu solat Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku Lalu berkata, Bilal waktu solat Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara Dan aku naik Nabi Muhammad melihatku Lalu aku menghadap ke Periblan sebelum aku adan Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu Kemudian aku melakukan adan Dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah Dan itu aku lakukan sehari lima kali Dan berulang-ulang sehingga sungguh suasana Keadaan itu mengingatkan aduku aku kepada Rasulullah Sehingga aku tidak mampu melakukan rehat Lagi adan saat ini, wahai Abu Bakar Nostalgia dengan Rasulullah Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mandat Dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu Wahai Bilal, boleh Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah Bermimpi ketemu Rasulullah Yang saat itu Rasulullah menekurnya Ditekur oleh Rasulullah Dalam mimpi Ya Bilal, maha daljaba' Lima lamda zurni Cerita ini diriwayatkan oleh Ibn Asakir Wahai Bilal Alangkah kerasnya hatimu Lama kau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal Saat itu Sayyidina Bilal terbangun Menangis dengan tangis yang sangat Sehingga para keluarganya ketakutan Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Menangis seperti tidak seperti biasanya Menangis yang luar biasa Sayyidina Bilal hanya bisa berkata Sungguh, aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal? Aku, aku, aku bermimpi ketemu Rasulullah Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditekur, wahai Bilal Anglangkah keras dan gersang hatimu Manda kerinduanmu kepadaku Lama kau tak kunjung kepadaku Aku takut ditinggal oleh Rasulullah Aku ditinggal oleh Rasulullah Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan Bilal, kelihatannya memang waktunya Kau ziarah kepada Rasulullah Maka pergi lah Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah Dengan kendaraannya dalam riwayat ontah Atau kuda dalam riwayat meledai Berjalan di Sayyidina Bilal bin Rabah Kemudinah dan sungguh perjalanan indah Karena berjalanan untuk menuai kerinduan Menuju orang yang sangat dicintai Menuju kubur Nabi Muhammad SAW Berjalan Sayyidina Bilal Dengan berjalanan yang tidak pernah kenal Allah Yang tidak pernah kenal Allah Berjalan dan tidak mau istirahat Karena yang ada di hati Sayyidina Bilal Adalah segera sampai ke Madinah Berjalan dan berjalan Hingga di saat Sayyidina Bilal Sudah boleh memasuki sekirin kota Madinah Maka terlihatlah bukit, bukit Maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur Sayyidina Bilal sadar bahwasannya Bukit, bukit itu adalah bukit Yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal Bersama Rasulullah Mulai menangis Sayyidina Bilal Berjalan dengan derai air mata Dan di saat Sayyidina Bilal Memasuki kota Madinah Sungguh tangis semakin keras Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat bangunan Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat hambaran Kecuali terlihat Rasulullah Karena kenangan indah bersama Rasulullah Benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah Sehingga tangis dan tangis semuanya Yang ada di Madinah Mengingatkan Rasulullah Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah Menuju kubur Nabi Muhammad S.A.W Hadirkan diri anda bersama Sayyidina Bilal Saat ini Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad Dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduh Dan mengucapkan salam Akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara Karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya Semandang perjalanan Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih Dan berkata Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habib Allah Assalamualaika ya Nabi Allah Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad S.A.W Dengan derai air matam Dan tiba-tiba di saat itu Ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar Assalamualaika dengan Sayyidina Umar bin Khobab Lalu Sayyidina Bilal berdiri Dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar Wahai Bilal Engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa Lalu Sayyidina Bilal berkata Wahai Khalifah Nukuh aku saat ini merasakan takut Sang-sangat Takut apa Bilal? Aku merasakan takut Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah Memangnya kenapa kau? Melakukan bosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah Rasulullah menegurku Bilal alangkah keras hatimu Mana kerunduanmu Lama kau tidak pernah kunjung kepadaku Ini kalimat yang aku Rasakan kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Wahai Bilal Ketauilah Air mata yang pernah menangis Karena ritu kepada Rasulullah Tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Benarkah begitu Wahai Bakar? Ya Engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Roba Dan ranggul Sayyidina Abu Bakar Dan redalah air mata itu Kemudian setelah air mata reda Ngobrol Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata Bilal Mumpung kamu di Madinah Bagaimana kalau kamu adhan Lagi Tiba-tiba Sayyidina Bilal Di saat mendapatkan tawaran adhan itu Sayyidina Bilal menoleh ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad air mata yang sudah terhenti itu Mulai berderai lagi Melihat ke menara dan melihat ke kubur Lalu menggelengkan kepala Tidak Wahai Abu Bakar Tidak Wahai Umar Aku belum kuat untuk adhan Tenangan dengan Nabi Muhammad Kemudian tidak lama kemudian Ada anak-anak kecil Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Roba Membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal Yang satu di tangan kiri Sayyidina Bula dan Sayyidina Bilal Dan berkata Hai tukang adhan kakekku Berkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh Ternyata di kanannya Sayyidina Hassan Dan di kirinya Sayyidina Husin Sayyidina Bilal betul-betul kaget Dan mengangkat tangan Ya Allah terima kasih Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan telah kau kirim kepadaku Orang yang sangat dikasih oleh kekasihmu Nabi Muhammad Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hassan diberdirikan Sayyidina Husin diberdirikan Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hassan Kemudian melihat kaki Sayyidina Husin Berpindah kepada wajah Sayyidina Hassan Menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husin Karena ketahuinlah Wajah Sayyidina Hassan sangat mirip dengan Rasulullah Dan kaki Sayyidina Husin sangat mirip dengan Rasulullah Sehingga Sayyidina Bilal meloleh Menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah Menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah Sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini Dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal minroba Dengan derai air mata dan berkata Ya Rasulullah Sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah Sampai keringat mengingatkan Rasulullah Oh luar biasa Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hassan dan Husin kok ngomong Bilal Aku kangen pengen denger suara adhanmu Gimana kalau kamu adhan Anak kecil Sayyidina Bilal bingung Menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar Dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan Lakukan melihat hubungan baik Antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah Biarpun anak kecil akan tetap dihargai Oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar